Halo Sobat, berjumpa lagi dengan Balong TV. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai demokrasi. Namun untuk sesi ini kita akan membahas mengenai Pancasila. Nah, apakah benar Pancasila berkaitan tentang demokrasi? Mari langsung saja ke pembahasan lengkapnya. Menjelang kekalahan tentara Kekaisaran Jepang di akhir Perang Pasifik, tentara pendudukan Jepang di Indonesia berusaha menarik dukungan rakyat Indonesia dengan membentuk Dokuritsu Jumbi Chosakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan yang kemudian menjadi bubki, dengan tambahan Indonesia. Badan ini mengadakan sidangnya yang pertama dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Rapat dibuka pada tanggal 28 Mei 1945, dan pembahasan dimulai keesokan harinya 29 Mei 1945 dengan tema Dasar Negara. Rapat pertama ini diadakan di Gedung Chuo Sangiin di Jalan Pejambon 6 Jakarta, yang kini dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila. Pada zaman Belanda, gedung tersebut merupakan gedung volsraat atau perwakilan rakyat. Setelah beberapa hari tidak mendapat titik terang, pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia, yang dinamai Pancasila. Pancasila artinya lima, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu Bung Karno menyebutkan lima dasar negara Indonesia, yakni sila pertama, kebangsaan, sila kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiga, demokrasi, sila keempat, keadilan, sosial, dan sila kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Dalam pidato inilah konsep dan rumusan awal, Pancasila, pertama kali dikemukakan oleh Soekarno sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno secara aklamasi tanpa judul dan baru mendapat sebutan, lahirnya Pancasila, oleh mantan ketua bubki dokter. Rajiman Widio Diningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh bubki. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima asas tersebut, maka Dokuritsu Jumbi Chosakai membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai panitia. 9. Berisi Insinyur Soekarno, Mohamad Hatta, Abikusno Cokrosuyoso, Agus Salim, Wahid Hashim, Mohamad Yamin, Abdul Kaharmuzakir, Bapak Aamaramis, dan Ahmad Subarjo. Setelah melalui beberapa persidangan PPKI, pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila ditetapkan sebagai dasar ideologi negara Indonesia bersamaan dengan penetapan rancangan pembukaan dan batang tubuh. UD 1945 Pada sidang tersebut, disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Adapun buni Pancasila yang berlaku hingga kini adalah 1. Ketuhanan yang Maha Esa 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, 5. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Sejak tahun 2017, tanggal 1 Juni resmi menjadi hari libur nasional untuk memperingati hari, lahirnya Pancasila. Nah, itulah sedikit gambaran mengenai Pancasila. Dan memang admin merasa bahwa tidak ada hubungannya antara Pancasila dengan demokrasi, baik dari sila pertama sampai sila kelima. Oke, sampai jumpa pada lain kesempatan. Terima kasih, salam rasional.